Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami dari tim PSDM Kuantum Organisasi Perkumpulan Alumni Fisika Unsud Berencana ingin membuat konten terkait ngobrol santai tentang jurnal ilmiah Dikarenakan kita-kita ini mungkin basicnya kurang Jadi kita menghadirkan orang-orang yang memahami hal-hal seperti itu Sebelum kita panjang lebar mungkin kenalan dulu Dari saya Muhammad Ibnu Fisika 2008 Terus rekan kita ada dari PSDM Ada Mas Harimau Lana Putra Ngomong dong halo Halo Saya Fisika 2008 Selanjutnya ada Mas Agus Kurniawan Nggak ada suara aja Jangan dinut Lupa, lupa, sorry Maaf Selamat pagi semuanya Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Agus Kurniawan Saya dari Fisika 2008 Ya, cukup Cukup, jangan panjang-panjang ya Selanjutnya ada Mas Ajun Soehartono Silahkan Oke, halo selamat pagi semuanya Saya Ajun Soehartono dari Fisika 2009 ya Halo Saya mungkin lebih terkenal daripada yang lain sih kayaknya Oke, oke Oke Terus Kita mau kenalin dulu nih Yang nanti menjadi sang ahlinya ahli Intinya inti lah Ibaratnya Yang pertama ada Mas Fima Halo Mas Fima Halo Mas Fima ini dari 2007 ya Mas ya Dengeran ya Dengeran Iya, dari 2007 Fisika Siap Mungkin nanti detailnya nanti ya Kita tanya satu-satu ya Terus selanjutnya ada Mas Eka Nurfani Halo Mas Eka Halo Semuanya Ya, selamat pagi Bapak baru Udah jadi Bapak kan ya Udah jadi Bapak ya Masih nunggu Masih nunggu ini Bapak muda, Bapak muda Selanjutnya ada Mas Isdandi Silahkan Mas Isdandi Halo Halo Ini Nama saya Isdandi Dari Mafia 2008 Mohon maaf Mohon maaf udah tau ya Selanjutnya yang terakhir ada Cewek sendiri nih dikeroyok Aduh Gimana ya Jadi gak enak nih Halo Ya silahkan ada Mbak Nurul Ainu Sofi Sama aku Nurul Ainu Sofi Bisa dipanggil Sofi Oh ya Sama 2015 Oh ya salam kenal ya Mbak Nurul ya Oke Kita lanjut aja ya Yang pertama mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu Sama siapa nih Sama Mas Eka Mas Eka silahkan Sama siapa nih Mas Ajun sama Mas Hardut nih Mau nanya-nanya Boleh-boleh-boleh Boleh-boleh Jadi nanti Kita konsepnya akan gantian-gantian nanti Biar gak boring lah ya Iya Ini kan ibarat acara dasyat gitu MC-nya banyak gitu kan Bukan bahannya gak banyak Oh gitu ya Oke Jadi sebenernya gini aja sih Kita bukan acara yang formal-formal Banget kayak ngobrol-ngobrol santai aja Kayak gitu ya Gak usah Dia tanggepin serius Nanti kalau ada yang bercanda Anggap aja kayak sama temen gitu kan Walaupun Saya yakin Orang-orang disini tuh Udah ekspert-ekspert banget Di bidangnya lah ya Oke Saya ke Mas Eka dulu nih Mas Eka Kesibukannya sekarang ngapain sih Kakak ini Kakak Adik aku yang satu ini Adik dewa Adik dewa Sekarang sibukannya Kedengeran gak suaranya? Kedengeran Sekarang sebetulnya sibuknya Sibuk lagi nunggu istri lahiran ini Biasa Selain sibuk itu Sekarang lagi ini Lagi Apa namanya Lagi Kebetulan lagi jadi dosen Di salah satu Universitas di Lampung Di ITERA Institut Teknologi Sumatera Ya mungkin Masih ini ya Masih terhitung baru Kita masih baru 6 tahunan Dia masih inilah Masih Apa namanya Mengembangkan Prodi Soalnya Kita Prodi juga Baru-prodi baru gitu Baru 2 tahun Jadi ya Masih Sibuk-sibuk di sana lah Kita masih belajar juga Jadi dosen Itu aja Palingnya sibuknya Sibuk-sibuk nyapain materi Terus sibuk-sibuk Ya Belajar riset lagi Karena dari awal lagi Bahasanya Ini udah logat-logat Semasa ya Yang jurnalnya Udah banyak Bahasanya masih belajar Apalagi kita Sebenernya Gue mau nanya minder loh Gue mau nanya minder Tentang kelihatan bego Emang bego Nanti disensor Ada Ada Bukan lagi sih Ini yang Yang ini apa Di luar itu Ini lagi sibuk pusering Ini ngangkat Ajun Naik-naik Oh my god Naik epic Boleh dong Diajak aja kita Mas Eka Kalau boleh tahu nih ya Jurusannya apa sih Mas Eka Eh Prodi-nya disana tuh Oh iya Lupa Mengampunya Mulia apa Jadi Kalau Prodi yang Sekarang ini Di Apa namanya Tempat sekarang ini ya Bernaung itu Di teknik material Meskipun Teknik material S1 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 Di fisika Sebetulnya Ya agak-agak Ini ya Agak-agak melenceng lah Kebetulan Waktu itu Rejekinya disana sih Jadi Yaudah lah Nyaman juga Sebetulnya di Tera ada juga Fisika Kok gak ke fisika Bosen lah Bosen lah Terus Kadang kita ini ya Kalau udah masuk Ke institusi itu kan Banyak hal yang Harus Dipikirkan Kayak rasio Oh iya Sisi banyak lah Jadi Kadang kita gak bisa Seininya juga sih Se fleksibel itu Dan sebetulnya Ini juga ya Apa Di fisika Terlalu susah juga sih Kadang Ini Pengen belajarnya Praktis-praktis lah Kalau Mas Pima kan beda ya Mas Pima udah Buat lah sama Teorinya Itu nanti ya Mas Pimanya nanti lagi ya Oke 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 Gue nanya ya Gue nanya boleh nih Ini ya gue nanya ya Mas Eka Ini kan Ini Suhu gue nih Kalau kuliah dulu Kalau mau kuis Mau uas Pasti Numpet Klausannya aja Buat belajar Oke Aku biasa Manggil Eka AA nih AA Gini Gue nanya dong A Biar keliatan akrab A kan sekarang Jadi dosen nih Iya kan Nah Sebenernya Oh yang diajar S1 atau S2 Yang diajar S1 Hilang Hilang Kita belum ada Ini Belum ada Prodi S2 Kebetulan Masih Mungkin tahun ini Baru ada Tapi bukan Prodi kita sih Masih S1 semua Oke Terus kita kan Temanya kan Terkait jurnal ilmiah Di sini kan AA Udah jadi dosen Di ITERA AA juga Pasti Punya lah ya Pasti banyak Enggak punya Pasti banyak sekali Jurnal ilmiah Yang levelnya Internasional Iya gak Alhamdulillah Alhamdulillah Dikirimin ke gue Gile Mereka Kurang-kurangnya Gak tau Sebetulnya Sebetulnya Di luar sana Orang Banyak juga Yang lebih Cemerlang Masalah jurnal Saya cuman Kebetulan aja Gak ajalah Tiap tahun Begitu aja Dilangnya Kebetulan 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 Ini jurnalnya Karena gini Sebetulnya Saya tuh Emang kebetulan Dulu tuh Pas S3 itu Pembimbingnya Agak ini Agak semangat Nulis Nyuruh-nulis terus Jadinya Kebawah-bawah Sampai sekarang Gitu kan kebetulan Agak horor Pembimbingnya Agak semangat Agak horor Jadi nulis terus Semangat Semangat Kadang Tipikal Kalau dosen tuh Ada ini Ada Ada beberapa kriteria Ada yang Senangnya itu Ngajar aja terus Seminggu itu Sampai ngajarnya Perfect Ada yang mungkin Tipikal yang Senang meroyek Proyekkan terus Di luar sama Perusahaan mana Ada juga yang tipikal Yang di lab Terus kerjaannya Kebetulan dosen saya itu Ya Tipikal yang ini Ya karena di fisika juga sih ya Jadi Tipikalnya tipikal yang Oke ini pertanyaan saya harus nih A Sekarang Sekarang saya tanya Saya harus nih A Boleh nggak A Bagi tip Bagaimana sih Biar kita bisa upload Journal internasional Dan Posibilitas Diterimanya Lolosnya Di publiknya Gede gitu A Tipsnya ya Tipsnya ya ini sih Perencanaan sih Perencanaan yang matang ya Pertama ya perencanaan Perencanaan itu ya Kalau kita sebagai dosen Ya bisa Ini ya Sama juga sih Mahasiswa juga Kalau misalkan mahasiswa yang lagi studi Baik S1 Yang S2 Tesis dan Sampai S3 pun ya Perencanaan ya Perencanaan itu kan bentuknya proposal Biasanya Itu di perencanaan itu Kita lihat Peluang-peluang mana yang Apa namanya Yang Yang belum pernah orang kerjakan Dan Potensi Kebermanfaatannya tinggi Gitu ya Jadi bisa Bisa ada dua pilihan sih Ada yang bisa Berupa Ini ya Aplikasinya potensial Sekarang lagi isu apa Misalkan lagi COVID Ya Orang lomba-lomba Diarah-arahin ke COVID Gitu ya Ini yang itu aplikasinya Berarti temanya harus ngikutin zaman gitu ya Itu pertama bisa Tapi ada yang kedua juga Gak harus ngikutin zaman Tapi Mencari satu Celah gitu ya Gak pernah orang kerjain aja Intinya zaman Kita harus Pandai-pandai mencari celah aja Jangan sampai penelitian kita itu Bagus dan unik Tapi gak pernah kita ceritakan Itu sih Kalau misalnya Apa Triknya itu lebih ke ini Trik di penulisannya aja sih Kalau riset rasanya mungkin Kita aja yang Dilakukan mungkin di unsur Sama di Apa namanya Di kampus lain di Indonesia Atau bahkan di Luar negeri Banyak kok yang sederhana Yang mirip-mirip Cuman Kadang ini Apa namanya Kita kadang gak sempat Untuk Entah itu gak tau Atau gimana untuk nulis Sebetulnya yang penting Berani aja nulis Kalau di Apa namanya Di saya juga dulu itu Ya awal-awal Ya susah juga sih Karena gak tau Kan selama-lama Kalau Udah sering baca Baca Ya pekerja-pekerja orang Lihatannya sebenarnya mereka juga Sederhana-sederhana juga Apa yang mereka kerjakan Cuman itu Kita harus Pandai-pandai Mencari celah Bagaimana Mengungkapkan Yang belum pernah Orang lain kerjakan Berarti harus Hobi baca juga ya Ya lebih banyak Baca jurnal Referensi lah ya Terutama ini sih Sebetulnya Terutama yang baru-baru Kalau misalkan sekarang 2020 ya Carilah Literatur yang Setidaknya 5 tahun kebelakang Istilahnya Kalau dari 5 tahun Kebelakang orang Ini gitu ya Orang masih banyak Yang ngerjain Berarti emang itu lagi Topiknya lagi benar Tapi kalau orang yang ngerjain Misalkan 20 tahun yang lalu Dan 5 tahun kebelakang Gak ada Bisa jadi itu Topiknya udah gak menarik Nah itu kepoinnya tuh 5 tahun kebelakang tuh Hobi baca Ya biasanya saya Standarnya segitu sih 5 tahun kebelakang Ya kita mah Hobinya nitip absen kan Gimana ya Susah Mengenang Emang dulu Bisa nitip absen Tandatannya dulu Nitip dong Fisika matematik Pagito ya Pagito ya SB Lanjut udah Masih pagito ya Itu ya Ininya Iya Bismarck kan pagito Tapi kalau bisa Pagito dipanggil Boleh nanya gak Boleh lah Boleh Boleh dong Mas Eka Boleh sharing pengalamannya Pas ngirim Pertama kali Jurnal Internasional itu Gimana sih mas Pertama kali ya Pertama kali ngirim ya mas Jadi biasanya tuh Ada beberapa hal Ini ya Yang mesti Disiapkan Selain manuskrip ya Tentunya Nanti mungkin bisa ditambahkan Sama mas Fima Dan lain-lain Jadi sebelum Ngirim itu Sebetulnya ada beberapa hal Yang kita siapkan Selain naskahnya Biasanya tuh surat Biasanya tuh yang penting lagi Surat Surat untuk editor Biasanya Misalkan disini Rekan-rekan ada yang mau Ini buat gitu Jadi kita kayak bikin surat Inilah Surat resmi ke editor Menyatakan ini Biasanya intinya Kita penelitian gitu Kita tuh apa Kita jelasin aja Singkat gitu Setelah halaman lah Biasanya saya gak pernah Panjang-panjang Penelitian kita Pentingnya apa Terus misalkan Dampaknya itu apa Terus kebaruan Kebaruannya apa Terus dampaknya Untuk society apa Seperti apa Itu aja sih Intinya sih Jangan Jangan buat surat Yang terlalu susah Isinya mengandung Konten kita Yang analisa Jangan Inti-intinya aja Kita ngelakuin apa Manfaatnya apa Itu aja sih Terus Sisanya apa lagi Itu sisanya memang Sangat teknis Jadi Apa namanya Kayak selain Tergantung publisher Mungkin ada Di LC Fire Ada dimana Ada Springer Banyak Itu kadang beda-beda juga Tapi biasanya cover letter Atau surat itu Selalu ada Terus manuskripnya Itu aja sih Paling ya Gak perlu Biaran Yang paling penting Mungkin Selain ini Selain konten itu Kadang Apa namanya Yang harus kita perhatikan Benar-benar Itu biar Di review Itu biasanya Selain surat itu Biasanya abstrak Amstrak itu jadi Kayak gambaran Keseluruhan Tulisan kita itu apa Itu gak ada di abstrak Jadi Pada dasarnya itu Pembaca Dan editor itu Pada dasarnya Ada orang malas Jadi mereka itu Gak mau baca Semua Mereka tuh pengen tau Isinya apa dulu sih Yang orang kerjakan Kalau misalnya Udah jelek disana Biasanya di ini aja Udah ditolak Biasanya Saya juga sering kayak gitu Sakitnya sih Awal-awal itu Pas Apa namanya Mas Kayaknya Lu pernah ditolak Terus gini Mas Eka Misalkan nih mas Kita udah Sudah Sudah submit nih Udah ngirim Udah ngirim tadi Letter itu Cut letter Terus ditolak itu Tips triknya gimana sih mas Biar Bisa Biar gak sakit hati Biar gak sakit hati Biar bangkit lagi Dari bubur Biar gak sakit hati Tentunya gini sih Ini kan Kita itu Jurnal itu Apalagi fisika Fisika itu Entahlah Mungkin ratusan Entah ribuan Mas Fima Jurnal itu Tapi kan itu bidangnya Beda-beda juga Ada yang Secara general Ada yang fisika secara khusus Teori Misalkan Ada yang secara khusus Fisika material Misalkan Intinya pada dasar Jurnal itu Banyak Jadi Kalau menurut saya Kita Jangan Stuck di satu jurnal Jadi Di Nasional Juga banyak Fisika Bahkan bidang-bidang Sains secara umum Di Internasional Di luar negeri Juga banyak Kalau sarannya sih Coba itu Tembak dulu Dari yang Ini Kalau saya itu Bilang istilahnya Dari level yang tinggi Dari yang paling susah dulu Coba-coba aja Masukin Ditolak satu Gak apa-apa turun ya Banyak kayak kita Ditolak cewek Ya Harus ada cadangan Terbiasa Suhu Suhu Bimbing saya suhu Disini ada Aduh ada cewek disini Saya ngomong Saya bilang Enggak itu cowok Cuman pake kerudung Itu cowok Itu cowok A tau gak A tau gak Itu satu Sama A tau Siapa Satu kampung Itu satu SMA SMA tiga Iya Sini gak Pak Dewi Bukan gak Maka Eka Kemarin gimana Bilangnya sama Eka Bilangnya sama Eka Sama si Dewi Beda SMA Kalau si Dewi SMA-nya lebih bagus SMA-nya Cuman SMA K Tapi banyak Masuknya ke warung Percuma Iya Nongkrongnya juga Ini Di belakang Kampus Terus main ini Main PS Main Dota Dulu belum Belum jaman Dulu tuh Masih kalau SMA itu Loncat pagar Itu main Kita main PS Iya PS di belakang Radion ya Mungkin Sofi tau PS5 ya Dulu masih PS2 Ini pertanyaan Sakti Nanti atau Sekarang Nanti aja lah Nanti Terakhir ya Tadi udah terjawab semua Yang Mas Andy itu Kenapa Mas Eka Terus ini tadi Lanjutin Misalkan ditolak nih Terus kan Mas Eka Kita masukin lagi Ke yang levelnya Lebih bawah Itu Habis ditolak Terus kita masukin Itu diperbaiki dulu Atau langsung dimasukin aja Oh ada ini Ada dua Ini ada dua Opsi ya Jadi kalau misalkan Kadang orang itu Ada yang nolak Tanpa ada alasan Jadi tolak aja Dia cuma bilang Skopnya tidak sesuai Biasanya out of scope Bilangnya gitu Tapi Kita gak tau Salah kita apa Ya sama lah Kayak cewek Ditolak Tanpa ada kejelasan Ada juga Ada juga yang ditolak Tapi dengan Dia itu Ngasih alasan Jadi sempet dulu Dia direview Biasanya Meskipun sama editor Jadi dia bilang Kurangnya apa-apa Itu Nah kalau misalkan Kita terima Ya kita Ini Apa namanya Kita Apa namanya Kita Ditolak Alasan Kamu terlalu baik Itu namanya Toxic namanya Toxic Tapi yang paling Belum pernah ditolak Untuk dia belum pernah ditolak Apa kak Kalau yang ini Yang ditolak Yang versi ketiga Ada lagi Ditolak Sama reviewer Jadi itu kan Editor itu Logasi Terus dia sempet Direvisi Ditolak Nah itu yang paling enak Meskipun ditolak Kita masih bisa Rebutal Kita bisa menyanggah Itu bisa Betal Itu bisa Kalau udah ada Hasil review Ya itu yang Viewernya Orang-orang Kayak kita-kita Ya Begitu Nggak ngerti Isi Ya Kadang ini Apa namanya Kadang itu Ya Orang itu Kadang Nolak itu Banyak juga Kadang Karena cuman Perihal bahasanya Aja Atau juga Karena misalkan Datanya kurang Coba aja Dipilih-pilih Kalau misalkan Dia cuman Menanyakan sesuatu Yang nggak dia ngerti Misalkan Ada Misalkan Ada penjelasan ilmiah Yang kurang jelas Atau apa Itu masih bisa Di ini Masih bisa Di battle Dia sebenarnya Minta penjelasan aja Tapi kalau misalkan Dia minta Nambah data Itu kadang susah Kalau buat kita Orang eksperimen Kadang kan Kita nggak punya alat Entah itu Kalau harus Nunggu lagi Berapa bulan Untuk Kadang Orang lebih pilih Pindah Daripada Rebut lama-lama Di sana Itu opsionalnya Kalau itu Tapi yang kalau Misalkan Ditolaknya langsung Sama editor Tanpa ada Kejelasan Itu Mending jangan Itu nggak akan Ada ujungnya Kalau itu Biasanya Ini pindah aja Sama lah Kalau cewek itu Nggak ngasih kejelasan Ya udah Tinggal aja Jangan gitu lah Panyain dulu lah Maaf sebelumnya ya Halo guys Begini Saya kan Sama teman-teman PSDM Disini kan Orang awam Tentang jurnal Jadi jurnal itu Sebenarnya ada Tingkatan-tingkatannya juga Atau bagaimana Kita tuh bingung Tingkatan-tingkatannya Jadi Apa namanya Itu sebetulnya Istilah ini ya Apa namanya Istilah Kalau kita tuh ada Istilah kuartal Gitu lah Kalau misalkan Jurnal internasional Tergantungnya Ada namanya Lembaga pengindeks Jadi lembaga pengindeks Itu jadi Orang Suatu lembaga Yang Dia tuh Tugasnya tuh Kayak Mengklasifikasikan Jurnal-jurnal ini Dia Apa namanya Bereputasi atau tidak Gitu-gitulah Misalkan Bereputasi tuh gini Maksudnya Dilihat dari ini ya Kualitas Bagaimana Kualitas si Apa namanya Dewan Editornya Editor si jurnalnya Bagaimana Kualitas tulisannya Nah Setelah itu Baru mereka Buat Klasterisasi Gitu Makanya Itu Yang Jadi tugas Lembaga pengindeks Yang mungkin Yang sering Sering kita Di Indonesia Dengar tuh Skopus lah Mungkin Kalau Mungkin para Dosen-dosen Tau Dosen-dosen Itu biasanya Skopus Pengindeks Atau Web of Science Biasanya Jadi Dia tuh Ya itu Mengklasifikasi Jadi kayak Seperti Tiap jurnal Ada tingkatannya Dari jumlah Berapa Sitasinya Berapa Jadi kan kadang Misalkan kita punya Karya Kalau disipasi Otomatis Skornya tinggi Kan ya Nah itu Nanti Itu Di klaster lah Dia semakin Tinggi skornya Dia ada Di klaster Atas Ada kastanya Gitu lah ya Iya ada Kastanya Tapi ya juga Sebetulnya Banyak juga Orang di luar sana Yang gak setuju Sama kasta-kasta Jadi kita Kita netral aja Saya gak terlalu Menyih tinggi Kasta-kasta Kayak skopus Kisah 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 Terus juga ada Yang Kalau kita punya juga Indonesia itu punya Si apa ya Arjuna Bukan Sinta Sinta Jadi ada Sinta 1 Sampai Sinta 6 juga Jadi ada 6 tingkat Akreditasinya Tentu yang S1 Paling tinggi Sinta 1 Kalau yang Internasional Skopus itu Kisah 1 Sampai Kisah 4 Yang paling tinggi Kisah 1 Tapi ya Ada juga Orang itu Memandang itu Sebagai suatu Yang tabu juga Karena Yang penting itu Ilmu pengetahuan itu Yang penting Disebar Luas Yang penting Bermanfaat Untuk orang lain Bermanfaat Ngomongin Masalah kasta Kalau gue Lihat Mas Mimah Kayaknya Kastanya Lebih tinggi Di atas Dewa Halo Mas Mimah Halo Mau nanya nih Mas Mimah nih Ngomongin Masalah jurnal nih Saya tuh Tergelitik Sama Background yang Dahulu Mas Mimah Itu ya Gimana Mas Mimah Ini salah satu Pencipta rumus Kita Di Fisika Unsud Dari pengalaman Mas Mimah Kan dulu berarti Fisika teoretik Ya Kalau dari Sekarang Mas Mimah Ngajar ya Sama Kayak Mas Eka Bagaimana Sekarang Ya Saya Kajar Salah satu Di Jawa Pekalongan Pekalongan Ya Itu Teknik Nah Datuk Ulama Itu Punya Yayasan Baru Baru Kiri Agak Putus Putus Gak sih Enggak ya Jelas gak sih Tadi aku Rada putus Putus Rada putus Putus Maaf Putus 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 Saya Saya Perguruan Tinggi Swasta Minus Satu Ulama Di Pekalongan Oh ya Oke Ini kan Saya mau tanya Pasti Mas Ibu Punya pengalaman Tentang jurnal ilmiah Baik membuat dan mengupload Mungkin Mempublikasi Misalkan Itu Dari semua yang Dibuat Mempublikasi Apakah masih sama dengan Gayanya Mas Pima Tentang teoretik Ya Udah pusing Gue dengerin Udah rungus apa lagi Yang dia bikin Gue udah pusing Dengerin Bener Itu Starting point Saya menulis Jurnal ini Kebetulan Disini Hardu tau Masih putus Putus gak guys Masih Mas Ibu Mas Headsetnya lepas aja deh Headsetnya lepas Headsetnya lepas Headsetnya lepas aja Pake lock sticker aja Mas Ibu Udah Headsetnya lepas aja mas Biar suaranya jelas Coba gak pake headset Coba Gak pake headset Coba Dilepas Kabelnya Udah Udah Nice Coba Udah kedengeran Udah Sama aja lo Lujur gimana sih Jurnal ini masukkan lo Berarti bukan headset Teman-teman Bukan di Tapi kuning Tapi sehingga dia kuning loh Eh ada Mbak Izu loh Mbak Izu Gimim aja Netizen tanyanya nanti Netizen tanyanya nanti Netizen nanti ya Netizen Gimana Mas Ima Tes Masih putus-putus Ah Lumayan Lumayan sih Lumayan Oke gimana Jadi Mas Ima Apakah semua teoretik Terus itu Gimana kok bisa teoretik Semua gitu Sayang banget Jawab lo Gue gemes banget Pengen Isinya Apa diselingi dulu kali ya Coba kita Pakai Coba Kita coba Jawab pakai chat dulu Nanti bacain Sama Postnya Oke Iya Nanti kita bacain Masa chat dulu ya Kita bacain Sekarang Ke yang lain dulu Mungkin ya Coba ke Sofi mungkin Oke Mas Ajun silahkan Paling muda Yang paling cantik Bentar Ada Izu loh Jun Oh ada Izu juga Ya kan aku Bener yang paling muda Tapi Bener Seperti Izu tuh Mampu Yang lagi zoom sekarang ini ya Kegiatan kamu apa sih sekarang Sekarang Aku Mahasiswa S2 Tahun ke-2 Gimana tuh Di Yosaka Universiti Jadi lagi Kebetulan Tiga bulan lagi Mau sidang Eka bentar lagi Lahiran Eka Ya istrinya Maka lancar Mas Eka Iya Oke Oke Nanti Bebinya Oke Sorry Aat Dari Kuningan juga Kakak Kakak Sofi Kakak Sofi Ya Gimana Ini S2 Kan daftar Pasti kan Itu Waktu Jepang itu Ada sih Punya Cuma Minya Masyarat sih Enggak ya Tapi Bisa dibilang Kayak sunah gitu Punya Sudah Sudah di publikasi Berarti Itu membuat Nilai tambahan Untuk kita Kita bisa diterima Sama Biasiswa Sama Juga jurusan Kayak gitu Oh berarti Dipertimbangkan banget ya Ternyata ya Untuk lanjut Studi Apalagi Keluar Ke Jepang Kayak Sofi Gitu ya Terus Kamu ada Kewajiban gak sih Untuk Publish jurnal Selama Pendidikan S2 ini Kalau disini Kebetulan Untuk S2 itu Enggak wajib Untuk Tapi Kalau untuk S2 Itu memang wajib Minimal Tiga Apa kriteria Kelurusan S2 Oh kalau Kebetulan Di aku Enggak wajib Untuk S2 Karena nih Kan wajib nih Sunnah nih Sekarang Sofi Lagi garap jurnal apa nih Kalau boleh tahu Lagi bikin jurnal apa nih Kalau tahu Jurnal limiak tentang apa nih Sebenarnya Sekarang Topik yang sekarang Apa namanya Yang aku kerjakan Untuk tes itu Bisa untuk dibuat Satu jurnal Tapi mungkin Ini jurnal Aku misalkan Publish untuk Jurnal ini Nanti akan dipublish Untuk S3 Aku Kebetulan kan Aku mau meneruskan Juga ke S3 Jadi Aku gak Publish Tesisku Untuk jadi Jurnal Tapi Bisa untuk Aku gunakan Nanti Untuk Kependaftaran S3 Ataupun Ketika Syarat Kementerian S3 Kayak gitu Jadi karena kan Prosesnya panjang Untuk Satu Satu Topik itu Jadi Bisa Apa Apa yang kita kerjakan sekarang Kita publikasi Nanti Di Di Jengjang Tabung dulu ya Temanya ditabung dulu Buat nanti dipublish S3 ya Luar biasa Ini bener Kadut Kadut Kayaknya bener Kita harus bikin acara Trio Kuningan deh Jago-jago Semua Trio Kuningan ini Keren-keren Semua Trio Kuningan Trio Kuningan Ada Trio Kuningan Ada Bakuji Ada NK Trio Kuningan Itu juga Kuningan Itu Deket Mohon maaf Saya di Paris ya Mohon maaf Eh Mbak Sofi Aku masuk ya Mbak Sofi Mbak Tanya Di sana musim apa sih Bapak Hadut mau ke Jepang ya Dut Musim panas Panas Ya Musim sakura Tapi lagi Banyak hujan Masih pertindahan Jadi masih banyak hujan Oh ceri belasem ya Kalau ke sana Pas musim panas aja Dut Gak mau Gak enak Kenapa Pemandangannya lebih indah Indahan di Indonesia Panas Gak enak Nusuk-nusuk Sudah Sudah lanjut Jadi kan tadi Kata Sofi ya Sofi ini kan Apa bilang Ada rencana Untuk Lanjut KS3 Nah sebenarnya Setelah lulus Apakah langsung lanjut Prosesnya Atau mesti Kembali dulu Ke Indonesia Atau bagaimana Kontraksi Gimana kita Dilan sama Supervisor Tapi kalau Aku pribadi Karena mungkin di Indonesia Juga keadaannya Belum stabil Maksudnya masih Covid Juga kalau misalkan Pulang dari Indonesia Aku belum ada plan Jadi Insya Allah Mau langsung Aja kayak gitu Mau langsung Langsung Dari Setelah S2 Langsung masuk ke semester Untuk yang Semester pertama Untuk S3 Nah tapi Kebetulan Sekarang sih Masih dalam Proses seleksi Masih proses Pendaftaran Jadi belum Belum sepenuhnya Belum sepenuhnya Keterima Oke Nah terkait Studi lanjut S2 yang sekarang di jalan Dan ini Sebenarnya sih Saya yang kepo Mbak Sofi ini Full funded Atau Biaya pribadi Atau bagaimana Full Semuanya full Full funded Nama biaya siswanya apa nih Atau dari Kan kalau Baya siswa Jepang Itu macem-macem ya Setahu saya Ya berhubung Saya juga punya mimpi GNS2 disana Amin ya Allah Amin 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 Yang pemberi biaya siswa Max scholarship Max scholarship Oh Max Oh Max Fulsi kuah dari Merintah Pendidikan Iya Iya Max Banyak juga ya Youtuber 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 Itu banyak Jun Yang di Jepang Dari Max Dari Oh yang Koli Jiwa Koli Jiwa itu ya Itu Kalau si Itu Mitsui Busan Kalau si Jerome Kayak Jerome Kalau A Dua apa Kalau A Kalau A A kan pernah Eka Eka kan pernah kan Ke Jepang Iya berapa bulan gitu sih Adik saya ini Riset kalau gak salah ya Ini A A gue Enggak beda Itu Kalau saya emang dari Ini Dari Pemerintah Kita Dari Dikti Oh Dari uang pajak Dari uang pajak Ternyata Iya Dari uang-uang kita juga Guys Selama ini membayari Anda ya Oh gitu Nanti berarti Untuk S3 nya Bakal apply Beasiswa lagi Berarti ya Mbak Sofi Iya Kebetulan Apply Beasiswa yang sama Kayak gitu Wow Amazing Kita doain ya Kita doain nih Kita doain dong Biar Sofi bisa Terima lagi gitu ya Iya Sofi S3 Saya ada 2 disana Amin ya Artinya penting banget dong ya Jurnal ilmiah Buat Kelangsungan Diri kamu Iya Sof Kan ini Aku juga Lagi di tahap Pendaftaran ya Masih di tahap Pendaftaran Di Apa di form itu Form Pendaftar itu Dituliskan Kalau misalkan Kamu punya Publikasi Atau Jurnal yang udah dipublikasi Silahkan tulis Jadi Otomatis Kan itu bakal Bikin nilai tambah Juga Ke kita Biar Kita Diterima Jadi sama aja Seperti proses Dari S1 ke S2 S2 ke S3 Kalau misalkan Kita punya Sesuatu Yang sudah dipublikasi Berarti itu bisa Membuat nilai tambah Untuk kita Terkait jurusan Sama gak Kayak Mbak Izul Atau Sof Jurusannya Sekarang yang sedang Ditempu Sama Jadi jurusannya Sama Mbak Izul Cuman beda Beda Oh beda Pernah ketemu Dida gak Disana Kalau masa ada tuh Anak 2010 Sapa Jumaida Jumaida Jatmika Kenal tapi Beda Beda Presektur Beda provinsi Jadi gak pernah ketemu Oh jauh Pernah kenalan gak Ini Ciba Oh pernah kenalan Kenal di dunia maya Kenal ada di dunia maya Aku pun dikenalinnya Sama Kak Izul Oh Kalau diajak ketemuan Gak usah ketemu Gak apa-apa Biasanya ada ikatan Mahasiswa Indonesia Di Jepang gitu kan Ada UKM-nya lah ya UKM 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 Mahasiswa Indonesia Ada makrabnya juga Oke nih Kak Sama Mas Berarti jurnal itu Untuk Keberlangsungan Studi lanjut Kak Sofi Ini bener-bener Sangat penting Ternyata ya Sangat penting Oke Sangat penting Kita coba Cekson Mas Sima dulu dong Cekson Coba Halo Halo Mas Sima Halo Halo Mas Sima Masih terputus Oke Bismillahirrahmanirrahim Ya vlog Oh Lanser 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 Udah saya tulis Pak Ditulis ya Emang bisa di Bisa di Share ya Kan di chat Di chat Jadi pertama kita harus tahu dulu Tentang nilai penting dari penulisan sebuah artikel Atau paper yang akan dimuat dalam sebuah jurnal Paper adalah salah satu bentuk dokumentasi kekayaan tektual yang akan menjadi warisan generasi Subhanallah Nggak ada sih Subhanallah ini kurang menyebut Yaitu sebagai bentuk budaya literasi yang menjadi salah faktor penyumbang peradaban Khususnya di sebuah negara Pengalaman saya menulis paper berbulan dari tahun 2012 Paper pertama mengambil Topik dari skripsi saya yang terus berlanjut sampai dengan sekitar 12 paper Untuk saat ini Dari 12 drop paper baru ada 3 yang terbit Paper pertama terbit 2018 Kedua 2019 dan ketiga 2001 Oh my god Masih ditelusin rumusnya Boleh tanya nggak ini mas? Boleh Boleh Itu 12 paper itu Yang udah submit atau yang Draft belum disubmit itu mas? Kan tadi udah dijelasin kan Itu 12 itu total Yang udah di-submit itu 3 Iya Tiga itu yang terbit Tiga itu yang terbit Ntar gue jadi kelihatan beko nih. Gue belain. Ntar-Ntar gue belain. Emang beko. Nuh, kita tuh gak tau apa-apa. Gimana aja? Gak boleh tau kita itu. Terus gimana lanjut-lanjut? Untuk proses dari kita submit terus sampai terbit itu kira-kira memakan waktu. Berapa lama Mas? Tiap prosesnya itu Mas? Oke, Mas Dandi. Mas Pima, Mas Pima boleh gak? Pertanyaan Mas Dandi. Oh, ini nih. Paling cepat. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Paling cepat. Saya harus melahirkan ya. Tiga bulan ya. Mas Pima, boleh tanya gak? Mas Pima. Boleh lah. Tapi kalau bisa suara ya. Kalau bisa suara. Cobain suara ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru ngomongnya. Idenya dari mana? Itu. 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 Terus makan apa supaya bisa ngeluarin ide kayak begitu. Itu loh. Pakai baju apa. Pakai minyak wangi apa. Odolnya apa. Coba yang lain diam dulu biar Mas Pima ngomong. Coba tolong, tolong, tolong dibantu ya. Tolong ya. Mas Pima mau ngosilah. Gue jawab sedikit ya. Kalau gue nanya di chat jawabnya apa. Dari Solawat. Subhanallah. Subhanallah. Iya bener-bener. Gimana Mas Pima? Mau di chat? Chat. Gak mau di jawab aja Mas. Coba pelan-pelan. Ini Agus lagi kencing apa? Gimana nih Agus nih? Kayaknya dia lagi patching ya. Sorry. Aku prepare buat nanti check out jam 12. Oh, iya, iya, iya. Wah, wah, wah. Coba deh, coba. Jawaban Mas Pima keren nih. Jawaban Mas Pima keren nih. Lu masih apa di situ, Dujus? Aduh, ini acara 18 ke atas ini. Wah, iya, iya, iya. Mas Pima udah jelok nih. Mas Pima udah chat. Jadi waktu paper dari skripsi saya dibawa ke UI sempat dipermasalahkan. oleh dosen-dosen di sana. Ya, benar. Ya, karena dari suatu masalah timbullah masalah baru. Iya. Enggak, karena mereka tahu pemikirannya gak nyampe kayak Mas Pima. Jadi dikiranya ini orang gila nih. Mas Pima. Itu, iya. Gitu kan ya Mas Pima ya? Itu, iya, benar. Ketawa tuh dia. Oke, oke, oke. Coba kak, next kak. Ke Mas Dandi coba. Mas Dandi. Iya, Mas Dandi tuh tanya. Dari tadi dia nanya-buru gantian tanya dia. Kamu itu kodratnya ditanya, bukan menanya. Mas Dandi. Kebiasaan waktu presentasi nanya. Iya loh. Oh, double maker loh. Gila, assalamualaikum. Ngancurin presentasinya orang. Makanya jangan diudang kalau presentasi. Iya loh. Oke, siapa tuh yang berkena nanya? Lu gak ada nanya, Dut. Oke, gue nanya ya. Mas Dandi tuh di Batan sekarang ya Mas Dandi ya? Di Batan. Wah, itu tuh pekerjaan idaman seluruh alumni fisika itu di Batan. Iya, wang cuka. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin jurnal ilmiah itu emang ada kaitannya dengan Batan tuh gimana sih? Rata apa gimana, Pak? Jurnal ilmiah di Batan tuh kayak gimana sih? Apa cuma bikin paper biasa doang? Apa emang penting banget? Gimana sih? Penting banget. Penting tuh untuk kalian gaji gitu. Bentar, biarin jawab dulu. Kalian jangan sok tau. Iya, lu arut, lu. Ntar kelihatan bego lah gitu. Kelihatan bego kita. Jangan jawab dulu. Gimana, Dan? Bukan jadi ngeheng kan? Nah, itu penting maupun di salah satu KPNK itu lembaga. Bang. Salah satu. Apa yang? Jadi ketika itu enggak tercapai. Tadi ya. Berarti ya. Berarti. Dengan cuan. Terus bagi institusi, penting juga bagi pribadinya. Jadi kan kelebatan itu fungsional. di... di... itu kalau mungkin... jadi enggak selain... selain lain... kita itu bikin... apa ya... itu... kita janji mau jurnal setahun terus mau ngelakuin. Itu kalau... kalau misalkan... kalau misalkan... diberi... tahun... target... hasil kerja... seperti yang tadi... saya... saya kait... agak sih itu... kenal... itu kan kalau di Indonesia... kan ada... sampai... apa... terus yang internasional... ke-2, ke-3... berapa... berhentikan... seperti itu... mungkin gini... di awal tahun... kayak... riset... nanti itu... akhirnya... akan keluar... dan mempengar... bandi... ah... betul... mungkin... mungkin... mungkin kalau... jabatan... jabatan... untuk poin... plural mungkin... jabatan... plural... kalau... ini jabatan yang pertama... fungsional... fungsional itu... sesuai dengan... apa... maksudnya... foksi... pusat... pusat... kepala-kepala gitu... oh... kenalnya... oke... ini kita juga... baru buat... ya... seperti... mungkin... bisa... mahasiswa yang baru... bagus gitu menurut saya... setelah... daftar... siap... kuliah coba... penting... seperti ini... ini sangat membantu dong... tebuk tangan dong... buat kuantung... tebuk tangan dong... buat kuantung... mas Dandi... boleh nanya gak? ini... mas Dandi... kan... mas Dandi ini di... Batan sebagai peneliti ya... nah... dalam pembuatan jurnalnya itu... ada... kriteria atau... maksudnya ada... tuntutan dari instansi gak sih... maksudnya terkait... jurnalnya itu kan... berarti harus berdasarkan riset... nah risetnya itu... maksudnya yang untuk... nantinya untuk... pengembangan... pengembangan teknologi di Batanka... apa... apa... bebas... atau maksudnya... yang sudah ada aja di... publikasikan gitu... dari... di instansi mas gitu... jadi... kalau LPNK itu kan... ada... macam-macam ya... ada Batan... Lapan... terus ada... BPPT gitu... itu masing-masing dari... mereka itu... punya tupoksi sendiri-sendiri... di Batan... itu... penelitiannya itu... ke arah... teknologi nuklir... gitu... lapan... penelitiannya terkait dengan... apa namanya... pengembangan... antariksa... dan lain-lain... iya... 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 tahun ini, ini apa aja gitu gak cuma di perguruan tinggi juga seperti itu sih berarti nyambung saat yang tadi dibicarakan sama yang lagi hangat, ini apa tahun depan oh berarti dari pertemuan ini bisa aja nanti kolaborasi kalian kalah itu berarti kan nanti jadi ladang kalah juga buat kita yang ada ya kan menanggapin yang tadi benar dari yang disampaikan Mas Sardut ya, nanti kalau untuk di misalnya di Batan misalnya di Batan untuk penulisan jurnal risetnya ada gak sih kerjasama dengan pihak swasta tapi yang berkaitan juga terkait nuklir gitu misalnya itu atau emang hanya murni khusus untuk emang di Batan aja orang-orang Batan aja jadi walaupun orang dari instansi lain ya swasta lah ingin kerjasama untuk terkait penelitian terus kita publikasi jurnal bersama nah itu boleh apa apa memang hanya yang dikhususkan untuk orang-orang Batan aja gitu boleh boleh jadi kalau dari instansi intinya dari luar instansi itu biasanya melakukan MOU gitu ya baik itu swasta terus PNK terus universitas kayak di UNSUD itu kan ada MOU jadi mereka kerjasama nih misalkan dalam pertama dari tugas akhir KP gitu kan kalau tadi Mas Dandi menyebut KP atau kerjasama dengan mahasiswa kira-kira bisa nggak nanti kalau misalkan ada nih mahasiswa mau KP mau magang hubungin Mas Dandi gitu bisa sudah direkam by system sih jadi untuk mahasiswa KP TA terus yang mau penelitian terus PNPP pakai alat dibatan itu bisa Satker bisa di ini namanya pertemuan yang sangat justru yang bisa bisa bantu lah ya untuk maksudnya mengah walaupun maksudnya teman-teman ada yang aplik ke situ ya memang awalnya itu menghubungi orang di sana itu kan yang topiknya itu sesuatu dan apa yang mau kita itu kan prosesnya aja nanti yang diharapkan sih keren bagus lanjut ya enggak maksudnya saya harapannya gini loh setidaknya kalau memang kita punya alumni di situ ya walaupun misalnya dia bukan bidang yang ini tapi pengen masuk dibatan gitu misalnya untuk kerja praktiknya ya harapannya sih dari kitab APSJM kan yang alumni yang ada di situ bisa membantu gitu loh membantu dalam artian walaupun tidak ke dia oh coba nanti ikuti dulu prosesnya misalnya terus lalu nanti konfirmasinya atau terkait diskusinya bisa dengan Pak ini yang sesuai tema karena memang kan terkait dengan organisasi kuantum ini dibentukan artinya kan kita ada kerjasama dengan kampus apatau nanti dari kampus membutuhkan tempat penelitian atau riset berarti kan kita bisa kasih Mas Dandi sebagai referensi mungkin seperti itu ya Mas Dandi terima kasih sangat bermanfaat ini saya tertarik banget jadi pengen guliah lagi kenapa jaman dulu kita belum ada sekarang itu berarti kan seharusnya sangat bersyukur ada yang mewadahi seperti itu ada yang mau ditanya lagi Mas Ajun Mas Dandi oh Mas Dandi Mas Eka silakan gantian nih gantian nih gantian itu unsur itu sudah ada MOU dengan ini dengan BATAN setahu saya sudah sudah ada jadi sudah dari tahun kapan itu saya lupa sih sudah lama jadi saya dulu juga pernah kerja praktek di BATAN 2012 dan salah satu alasan kenapa saya karena pas KP itu ternyata suasana riset disini enak gitu terus akhirnya saya bercerita-cerita pengen disitu kok bisa bicara riset itu enak ya bisa ya gue mundur dulu dibanding dibanding selama tujuh tahun tujuh tahun ini gak boleh kayak gini ya gak boleh kayak gini ya jangan 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 sekian lama saya kuliah gitu ya jadi kalau misalkan apa namanya kalau misalkan udah ada MOU gitu biasanya kan kita lebih spesifik lagi di PKS jadi misalkan MOU kan biasanya mengatur general antara institusi gitu ya berarti unsur dengan BATAN misalkan ini fisika bisa enggak dengan pusat riset apanya gitu di BATAN soalnya kan ini ya kenapa saya tanyakan itu karena ini tahun mulai tahun sekarang ini semenjak Om Menteri siapa sih Mas Menteri Mas Menteri Mas Menteri salah satu indikator kinerja pergeruan tinggi itu nanti ini harapannya ini ya biar kualitas akreditasi fisika unsur ini meningkat gitu ya salah satunya dosen dan mahasiswa itu berkegiatan di luar kampus ya nah itu bagus misalkan kalau misalkan udah ada PKS-nya gitu jadi yang datang itu bisa lebih ini gitu bisa lebih banyak dan lebih terjamin bisa enggak kira-kira pakai gitu jadi kan kalau misalkan punya MOU kan istilahnya kita ini ya ujung-ujungnya kan kita daftar secara ini dan apa namanya dan Indonesia kita yang mau ke sana yang mau ke BATAN gitu ya nah kalau misalkan dibuat ini PKS bisa enggak ya lebih ke puslitnya apa gitu yang nyambung dengan fisika bisa sebenarnya Mas jadi di PMA itu juga ada salah satu program kalian promosi ya itu namanya internet reaktor laboratorium ERL jadi bagi teman-teman ya siapapun lah ya teman-teman yang pengen belajar pengen terkait dengan reaktor itu bisa kerjasama PKS itu untuk memanfaatkan layanan ERL ini untuk mengakses apa namanya si reaktor jadi bisa kerjasama Mas mantap dicoba aja malah bagus itu Mas semakin banyak kerjasama kan diharapkan nantinya semakin banyak ide-ide yang muncul semakin banyak terobosan-terobosan yang muncul dan publikasi yang muncul nah itu kan bisa selain meningkatkan kapasitas dari masing-masing lembaga itu juga kalau bisa terbit ke luar negeri kan bisa meningkatkan mengharumkan nama bangsa juga Indonesia ini ternyata bisa menghasilkan paper-paper yang berkualitas ini sekalian juga mungkin tentang publikasi kebutuhan pengurus kuantum ada di sini juga jadi kalau misalkan kita ingin meningkatkan ini akreditasi institusi terutama Prodi dulu ternyata ada salah satu faktor yang sangat krusial itu prestasi mahasiswa jadi mahasiswa itu sekarang itu dituntut untuk bisa menulis jurnal ternyata sekarang itu ada poinnya itu lumayan tinggi jadi saya berpikir oh ini kuantum udah mulai gerak bagus juga ada acara kayak gini nanti harapannya sebetulnya mahasiswa yang masih aktif itu sekarang bisa ini bisa bisa denger dan mungkin bisa sedikit terbantulah dengan tips dan triknya ini karena itu yang nanti akan membantu ini membantu akreditasi fisika sendiri jadi bukan hanya dosen kalau cuma dosen itu biasa dosen tulis jurnal itu biasa tapi kalau sekarang itu poinnya lebih ke mahasiswa ikut sertaan mahasiswa baik dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat itu sih mungkin itu bakal jadi poin yang sangat bagus kalau alum ini kan udah ini ya udah mulai mulai jalan juga insya Allah lah ini tambah bagus ke depan amin 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 tapi kalau nulis jurnal itu biasa mahasiswa luar biasa gitu ya Pak karena sekarang itu banyak yang ditutup mahasiswa gitu jadi kalau kita ingin menilai kualitas dari kurikulum atau kualitas dari suatu program studi ya yang dilihat itu mahasiswanya gitu luaran mahasiswanya gimana gitu bagaimana dia kerja terus berapa lama dia nunggu pekerjaan bagaimana dia berprestasi gitu ya selama kuliah kalau itu kan gak bisa kita kontrol ya mungkin kita bisa bantunya di sisi lain tadi ya menulis jurnal itu ada juga sekarang ternyata mahasiswa diminta itu kalau sekarang saya kan setelah saya kan fisika juga punya itu kan punya jurnal ya teras fisika kalau gak salah itu itu mungkin apa namanya anak-anak yang udah TA itu kan tugas akhir bikin skripsi jangan cuman jadi skripsi doang tapi skripsinya itu ditulis ke dalam A-A replikasi kalau skripsi saya udah jamuran gitu masih bisa gak saya masih bisa yang penting temanya itu masih relevan itu bisa gitu ya gue jadi kelihatan keren nih oke sama ini satu lagi nih jadi ini terkait dengan jurnalnya fisika ya itu kan untuk akreditasikan selain pertama publikasi terbit harus tepat waktu terpenuhi jumlah minimal sekian itu juga mengharapkan kalau bisa itu publikasi dari orang atau dari orang yang di luar instansi itu jadi bagi apa namanya alumni-alumni itu kan ya yang udah suhu-suhu gitu lah ya sekali-kali apa submit lah di teras fisika itu jadi kan bisa tapi jangan pakai jangan pakai akhiliasi unsud kalau bisa akhiliasi di luar unsud jadi itu untuk menaikan apa namanya nilai di jurnal itu karena kan jurnalnya kalau gak salah itu masih sinta lima apa ya kalau gak salah kalau bisa sinta dua sinta satu apa lagi maksudnya maksudnya gimana maksudnya kita bawa benderanya gitu kalau saya bukan seorang pendidik misalkan yang praktisi industri itu bisa gak yang ngejalanin yang kamu bilang kayak gitu ya itu bisa tetap bisa asalkan itu penelitiannya sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah bisa dipertanggungkan nanti kan di jurnal itu kan direview sama reviewer di oh ini layak gak sih itu kan seperti yang tadi mas Eka dia tuh cuman nge-review ini kan hasil karya jurnal kita dia gak bakal nge-review nilai fisika matematik dua kan gak kan enggak oke semangat oke oke mas Fima mas Fima udah bisa cek selalu nih mas Fima nih udah bisa mas Fima oke alhamdulillah ini tadi mas Fima ngetik di chat nih ini tadi tuh menanggapi yang apa nih skripsi kayaknya itu menanggapi ide-ide kayaknya idinya ya itu gimana mas Fima kok bisa itu MC kuadrat ditentang itu gimana mas Fima itu aja yang bikin rumus sampai keriting mambutnya iya sampai putih itu gimana maksudnya mas Fima gimana bisa diceritakan secara singkat mungkin mas ketika mereka membuat perumusannya itu jadi tidak memperhatikan yang paling dalam kuantum jadi masih putus putus masih putus off cam dulu off cam jalan terakhir coba off cam suaranya aja kan dulu mas suaranya aja coba kameranya dimatikan nah coba nah coba suaranya mas udah denger jelas jelas oke gimana gimana lanjut yang tadi lanjut yang tadi balik ya biar enak dulu iya tanya aja sebenarnya ide-ide mas Fima ini untuk menerbitkan jurnal yang 12 ini itu dari mana awalnya ceritanya bisa mengeluarkan yang menurut saya ini ide gila gitu jarang dari skripsi itu tahun 2012 itu coba mungkin sebelum dijelasin skripsi dulu gimana sih backgroundnya gimana sih apa skripsi sebenarnya secara garis besar intinya gini intinya itu kan dulu ada kita tahu ya yang tidak pasien Hickenburg tahu ya kita pernah mendengar itu jadi jadi ketika ketika dulu itu dirumuskan oleh Hickenburg itu belum ada sentuhan relatifistiknya gitu jadi belum ada sentuhan sentuhan teori masuk ke situ itu belum ada gitu jadi memang sudah kalau dulunya itu antara apa dunia kuantum sama relatifistik itu kan sebenarnya sudah digabung tapi dengan trend yang metode yang sama sekali berbeda gitu nah ketika melakukan penelitian ini saya melihat ada celah gitu tadi kan Eka sudah bilang ya jadi ketika kita ingin melihat melakukan suatu penelitian lihat celahnya itu ada dimana itu yang akan bisa menjadi novelty atau kebaruan gitu dari penelitian nah disitu ketika padahal saat itu mereka ketemu Hickenburg sama Einstein itu ketemu padahal dalam satu konferensi nah dua orang ini ketemu dalam satu konferensi tapi kenapa idenya kenapa idenya tidak ketemu nah pada saat deskripsi itu saya mencoba mempertemukan ide mereka berdua seperti itu jadi intinya Mas Pima mengkoreksi ketidakpastian Eisenberg dengan menambahkan apa tadi bahasanya unsur unsur relatifitas betul betul saya yakin penonton juga pada paham semua iya nah terus setelah itu kan berarti lanjut ke yang 12 tadi 12 paper itu iya 12 terus gimana dilanjutnya ya dilanjutnya itu kan karena ketidakpastian Hickenburg yang sudah disentuh dengan relatifistik itu yang rumus itu kan sangat fundamental jadi nanti dampak dari teori itu juga akan ini apa namanya bisa kemana-mana bahkan sampai kita nih sedang apa namanya di astronomi di astronomi itu lagi lagi hot topic mencari materi gelap ya iya iya dark energy betul betul dark matter dark energy gitu disitu saya masuk teori saya masuk untuk memberikan penjelasan tentang kemana sih kok apa ada sebagian masa yang hilang gitu hilangnya kemana diramalkan sebagai dark matter itu bisa kemudian kemudian penelitian penelitian di GPS ya global positioning system itu nanti juga bisa dimasukkan teori saya bisa masuk ke situ teorinya masuk masuk ke black hole juga gak itu masuk juga ngebahas itu juga orang-orang pintu sama ke anti-material anti-material betul anti-material nyambung juga jadi ini apa ya ada ada anti-material kemudian ada kemarin kali yang dapat Nobel 2012 Peter Hicks tahu ya yang meramalkan Partikel Hicks jadi dia tuh apa namanya Partikel Hicks diramalkan tahun 1964 gitu modern ya baru baru apa namanya terkonfirmasi oleh eksperimen itu tahun 2012 kemarin gitu jadi nanti dari 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 apa buat ini nanti ada partikel baru lagi yang ya 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 intinya sampai 12 itu semuanya beruntun seperti itu ya semuanya beruntun dan memberikan dampak yang fundamental gitu supaya nanti apa ini bisa jadi brandingnya Indonesia seperti itu amin 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 mantap lah ada yang ingin ada yang bingung 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 ngomongin ketidakpastian ketidakpastian hidup kita ngomongin antimaterial dratpatria aduh aduh sumpah ada lagi yang ditanyain ada lagi yang ditanyakan nah dari tiga jurnal ini dari tiga jurnal ini kan tadi mas bilang selalu apa ya selalu linear kan nyambung selalu mas konsisten dengan teoretik sebenarnya dari jurnal yang dua belas ini itu seirama gak sih maksudnya setelah ini ketemu nyambung kesini nyambung lagi kesini atau beda beda materi lagi seperti itu atau random jadi yang yang random itu cuma cuma satu ya yang random itu yang benar-benar gak ada kaitannya sama sekali itu cuma satu dari dua belas itu jadi dilihat ke sebelas ke sebelas ada link ada kata kunci arah satu dan yang lain jadi yang sebelas itu nyambung semuanya ya mas Pima ya itu nyambung oke mas Pima aku nanya dong ya boleh boleh kalau misalkan nih entah mungkin angkatan yang sedang berjalan sekarang atau nanti yang lagi baru masuk pengen jadi kayak mas Pima ada gak tips-tips yang bisa disampaikan selama nanti pas kuliah apakah harus ngambil apa atau harus training apalah misalkan sebenarnya apa ya sebenarnya itu kan asal dia punya punya kemauan aja ya artinya gini dia punya semuanya mati ya ilang semuanya intinya ada kemauan gitu ya mas Pima ya semua iya intinya ada semua jurusan itu pasti bisa seperti itu jadi tidak tidak berikutnya apa apa namanya bidang kajian di dalam fisika itu sebenarnya kalau kita punya passion kemudian punya punya jiwa ilmiah lah seperti itu sebenarnya bisa saja gitu semuanya yang penting kerja keras yang penting nomor satu niatnya dulu ya mas Pima kita ada keinginan dan kita ada niat untuk menjalankannya gitu ya insya Allah ada jalannya nanti kalau inspirasi itu itu kan satu persen ya inspirasi satu persen 90 persennya kan kerja keras kan bukan genetik ya bukan 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 itu itu apa hilang lagi ya suaranya halo iya kita untuk men-trigger men-trigger agar kita tertarik punya minat terhadap jurnal ilmiah untuk menulis gitu loh untuk men-trigger ya itu tadi awalnya kan kita memang jadi kita punya punya ruang-ruang diskusi ruang-ruang diskusi di pikiran gitu ya pasti ada sesuatu yang ingin kamu klipi kalau misalkan saya nanya ada nggak sesuatu yang pengen kamu pecahin gitu pasti ada pasti ada misalkan entah itu berasal dari kemelut pikiranmu sendiri atau dari pengamatanmu tentang masyarakat tentang suatu hal realitas di sekitar pasti kamu muncul pertanyaan iya dong benar-benar kenapa sih gitu kan kenapa dan itu ketika kita melakukan metode ilmiah untuk menjawab itu berarti itu adalah sebuah sebuah penelitian jadi apapun sebenarnya bisa jadi objek penelitian ini kan kita hidup di alam apapun bisa jadi objek penelitian kita di alam entah itu yang kaitannya dengan sains kaitannya dengan ilmu sosial politik budaya macam-macam itu bisa jadi penelitian objek-objek semua dimulai dari keinginan kita punya rasa keinginan kita pengen meliti apa itu kan kamu berhak atas pertanyaan itu kan iya benar-benar saat kita udah punya kursi saat kita udah berhak kursi saat kita masih di kuliah misal kita punya support system di sini berarti dari dosen jurusan fakultas mereka mau support kita dengan keinginan kita sesuatu yang bisa kita riset dan itu bisa saja diawali dari membaca pertama dari membaca seperti itu untuk bisa membangun ide membangun gagasan itu pertama kita harus baca dulu karena harus memperkaya literasi yang kedua memperbanyak diskusi dengan siapapun ciptakan ruang-ruang diskusi dengan siapapun entah diskusi dengan sesama kolega kita atau diskusi dengan diri kita sendiri kita self-talk sendiri kita seperti itu mungkin nanti siapa tahu nanti ada dosen yang lihat podcast ini ada mahasiswa ada teman-teman himafi juga ayo dong kita buat ruang diskusi gitu ya kalau dulu kalau anak-anak rohis bilang yuk kita liko dong gitu kan iya betul yuk liko yuk tapi ini liko dalam sense gitu kan aku tidak bisa bicara apa-apa kenapa kak ibu kenapa kak aduh ayo lanjut oke aku pengen nanya dong pengen nanya dong boleh boleh terserah sih siapa yang mau jawab ya ini kan teman-teman pasti ada yang penasaran oh ternyata juralimnya penting ternyata publikasi juga sangat penting bikin doang tapi gak dipublis juga kan percuma gitu coba minta siapa aja yang jelasin lah teknisnya lah dari mulai kita bikin terus apa yang disiapin terus kita mesti gimana dulu apakah ke kelurahan dulu apa gimana kan kita gak tahu ya teknis lah teknis lah ya gitu apakah ke gimana itu gak tahu gue aja gue buru-buru gak ngerti gimana itu kan upload di PSM upload di mana gitu coba gimana bisa dijelasin siapa Mas Bima atau siapa Mas Eka apa yang mau jelasin ini silahkan ayo switch ayo switch pingpah 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 yang setelah aja lah Mas Bima yang jelasin silahkan Mas Bima berarti ya pertama ini pertama kita harus punya drag dulu ya jelas jelas itu dan drag itu kan sebenarnya adalah laporan dari seluruh kegiatan ilmiah kita gitu ya jadi kan gini intinya gini setiap bidang bidang apapun itu itu kan sebenarnya dia berhak untuk melakukan penulisan ilmiah seperti itu ya nah gitu jadi misalkan misalkan ada seorang pelukis misalkan pelukis ilmiah utamanya apa dia melukis kan nah seperti itu tapi boleh gak bikin jurnal ilmiah seperti itu boleh loh kan enggak kemudian ada yang namanya guru tugas utama guru adalah mengajar seperti itu tapi boleh gak guru bikin bikin apa namanya jurnal ilmiah boleh juga dokter juga seperti itu intinya profesi apapun bidang apapun itu dia berhak melakukan penulisan jurnal ilmiah karena sebenarnya jurnal itu adalah laporan dari seluruh kegiatan ilmiah dari mulai bertanya gitu ya mengajukan pertanyaan kemudian apa namanya melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan seperti itu itu direkam dalam sebuah laporan ilmiah yang namanya jurnal seperti itu jadi pertama kita harus punya draft nah draft itu kita bikin bahasa Indonesia dulu gitu kalau memang kita kita tidak tidak terbiasa dengan bahasa Inggris bikin dalam bahasa Indonesia dulu seperti itu oke terus kalau nanti kiranya sudah mengulis pakai bahasa Inggris ya lebih baik langsung kan seperti itu langsung pakai bahasa Inggris nah biasanya ketika kita sudah menyiapkan itu dalam bahasa Inggris nanti kita kita cari kita cari jurnalnya gitu itu kan online ya nah nanti kita cari jurnalnya itu jurnal biasanya tuh dia mengelompok ya di penerbit tertentu misalkan penerbit Elsevier itu dia punya beberapa jurnal gitu ya banyak ya kemudian penerbit spinger berarti nyari penerbit ya mas ya nyari jurnalnya dulu karena jurnal akan terafiliasi ke penerbit apa gitu oke nyarinya itu dimana nyarinya ya google search aja di google oh oke google search tapi mungkin dari masing-masing juga nanti bisa ngarahin ya mending kesini aja gitu ya bisa bisa misalkan kita ingin masukkan paper kita result in physics misalkan itu jurnal yang saya masukin itu ya result in physics itu penerbitnya Elsevier gitu ya jurnalnya result in physics bikin akun bikin akun bikin akun terus nah nanti kita submit lewat akun itu ketika kita sudah login gitu ya kita disitu ada ada pilihan ada menu-menu kita klik author aja gitu ya nanti kan itu keluar panduannya tinggal di tinggal disubmit terus yang disubmit itu apanya dulu mas oh yang saya tanya deh draftnya dulu kah atau apa namanya abstraknya ya itu biasanya teknis ya itu kan bisa beda ya ada yang abstraknya dulu ada yang draftnya keseluruhan dulu tergantung aturan jurnalnya berarti tergantung ya tergantung aturan jurnal beda-beda kalau yang mas lima apa dulu kalau saya sih waktu itu draft dulu masuk gitu ya nanti baru masukin kayak abstrak kayak nama penulis gitu afiliasi itu di belakang kayak gitu oke nanti kalau sudah sama kalau misalkan proses apa submisi ya proses pengiriman jurnal dari sampai akhir sudah selesai semua nanti kita dapat ini dapat semacam apa rekaman begitu ya jadi semua kita udah bener belum udah bener kita approve oke kita setuju untuk submit oh summary-nya lah disummary oleh mereka gitu kan ya ada summary-nya oke nah nanti sudah submit ya apa kita dapat email untuk dari editorial hilang suaranya ya hilang setelah di approve nanti kita dapat email dapet email yang nanti di dalam email itu ada link link yang akan kita klik untuk korespondensi untuk ngecek progress jurnal kita oh progress untuk di publish-nya gitu ya ya progress dari mulai komentar komentar editor sampai dengan review itu disitu oke itu berapa lama tuh 2 bulan jadi gini biasanya jurnal jurnal yang langsung ditolak itu tanda bahwa apa bukan berita bagus lah gitu misalkan kita baru submit seminggu langsung ditolak gitu kan nah berarti itu udah gak ada harapan gitu tapi biasanya kalau kalau di editor itu sampai tapi ada kemungkinan ada kemungkinan masuk ya 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 berarti yang agak lama itu ada harapan lah ya agak lama ada harapan gitu karena kan biasanya apa editor itu langsung ngecek oh kayaknya gak cocok nih sama yang kayak tadi mas Eka bilang ya ini kayaknya langsung tolak gitu kayak langsung tolak ada yang ada yang editornya ngomentari dulu seperti itu dia tapi belum belum berposisi sebagai reviewer kalau misalkan kalau misalkan sudah ditolak itu udah aja gitu kita udah gak perlu ngapa-ngapain lagi iya kalau yang nolak editor udah gak bisa ngapa-ngapain terus kalau misalkan udah oke approve terus gimana jadi gini kita kan tadi udah udah approve ya berarti udah dapet link ya udah dapet link link untuk ngecek progres jurnal kita seperti itu di penerbit itu terus ini apa namanya ditunggu kira-kira jurnal kita direview atau enggak kalau direview biasanya antara 3 bulan sampai 9 bulan ya antara 3 sampai 9 bulan kayak gitu nanti kalau sudah direview dan reviewnya positif misalkan ya nanti dapet email dari editor bahwa jurnal kita diterima terus setelah dapet email diterima diterima nanti kita dikasih kesempatan satu kali lagi buat revisi total revisi online ya ya tapi revisinya online online terus setelah revisi revisi online kita ngecek lagi ya kita ngecek dalam revisi online itu ketika sudah setuju kita baru submit untuk yang langkah terakhir apa tuh jadi finally submit berarti itu nggak ada revisi lagi ya ya udah tinggal tunggu terbit artinya jurnalnya yang mau diterbitin itu ya udah di bawah kendalinya si penerbit itu ya di publikasikan biasanya ada tanda tangan tanda tangan ini royalti itu berarti dapet V dong bisa juga dapet V jadi gini jurnal itu kan ada yang open access ada yang close access jadi yang open access itu malah kita bayar gitu jadi yang download itu gratis makanya kadang yang lebih milih open access itu kalau memang kita punya biaya atau penelitian kita dibiayai oleh lembaga apa gitu misalkan ya oleh instansi lain atau instansi yang berakuliasi dengan kita itu nanti bisa bisa kita memilih open access itu juga bisa ngejar reputasi ya kalau close access berarti kita gratis tapi yang nanti seperti itu jadi bisa kita mau open access atau close access biasanya sih kalau open access agak memberatkan ya bayar sih gitu ya ya karena bayar gitu kecuali ada yang membiayai kisaran kisaran berapa mas kalau open access open access itu pernah sampai 12 12 12 juta 20 juta 12 juta 12 juta karena gini mereka kan kalau kalau apa namanya submit ke jurnal-jurnal luar negeri itu kan biasanya pakai dolar ya jadi kalau menurut mereka kan kecil seperti itu iya dong kecil banget buat kita kecil mereka gitu karena kan kalau di luar negeri kan memang ada anggota kita kan nggak punya lebih baik lebih baik kita milih close access aja kita gratis kan kita gratis tapi nanti yang akan download ngunduh itu bayar biasanya yang bayar itu masuknya lewat portal universitas atau lembaga misalkan ada lembaga dari luar misalkan Fairlab atau CERN yang di luar itu atau misalkan kalau di Indonesia LIPI LIPI atau BATAN mau download jurnal jurnalnya itu ternyata close access berarti kan harus bayar nanti yang bayar BATAN atau LIPI nanti yang bayar Mas Fima kalau ini mas misalkan nih saya mas siswa gitu ya iya kalau mas siswa ya tau lah gitu lah kalau di sekat uangan misalkan kita butuh butuh jurnalnya Mas Fima yang ternyata close access itu gimana mas solusinya berhubung kita ini kan satu alumni jadi nanti saya saya apa saya bisa kasih pdf-nya seperti itu boleh boleh langsung pinta pdf ke si penulis gitu ya karena kan ini kita alumni kan untuk kebutuhan bersama tapi untuk di luar itu nanti saya selahi ini kode etik karena kan udah perjanjian dengan penerbit kan oh iya bisa kena hukum ya iya bisa kena kamu menduplikasi iya 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 kayaknya kita ke pertanyaan pamungkas guys kayaknya pamungkas pertanyaan mistis siapa nih siapa dulu saya mau ke mas Eka dulu kayaknya nih mungkin lagi nunggu yang mau lahiran ya jadi gini mas Eka ini mungkin nanti ditanyain semua juga ya saya mau nanya ke mas Eka seberapa penting sih jurnal ilmiah ini dalam mungkin pembuatan atau publikasi itu terhadap karirnya mas Eka sekarang oke kalau untuk ini untuk karir sangat penting karena untuk naik ke guru besar itu perlu ini mungkin ya bagi ini ya lembaga-lembaga peneliti seperti Batan Lipi juga mungkin butuh juga ya karena mereka ada juga ya ada jenjang ini juga sama jenjang karirnya juga mungkin di Lipi juga ada profesor riset dan lain-lain ada tingkatan-tingkatan ini dan juga yang lebih penting lagi itu ya sebenarnya kita mikirnya lagi ke ini ya ke institusi juga sih sebenarnya yang kita pikirkan bukan hanya pribadi kita karena itu nanti sangat berpengaruh ke akreditasi program studi maupun ke akreditasi ke perguruan studi ya karena kebetulan saya kan ini ya dikerja di apa di perguruan studi jadi pentingnya itu tidak hanya untuk saya pribadi tapi juga untuk prodi dan institusi dan juga kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar lagi ya sebetulnya itu nanti berpengaruhnya itu tidak hanya ke perguruan tinggi saja tapi bagaimana Indonesia di mata dunia gitu betul betul jadi punya mantap oke kita tutup aja acaranya ya lupa lagi ya lupa lagi ya itu oke berarti ya gambarannya mas Eka nih mungkin seorang dosen bahkan kaprodi mungkin ya udah bilang itu penting banget kita lagi struggle dengan akreditasi juga jadi ya banyak spek yang harus meningkatkan gak hanya itu aja tapi itu juga salah satu poin yang sangat penting oke mungkin lanjut sekarang ke apa Sophie ya mungkin dari segi kan sekarang lagi studi lanjut nih seberapa penting nih bikin sama kalau apa publis ya mungkin publis atau gimana seberapa penting penting banget ya karena mungkin kalau untuk jenjang S3 itu bisa merupakan salah satu syarat kelulusan gitu tapi gak menutup kemungkinan ini juga penting buat mahasiswa S1 yang punya keinginan atau punya rencana untuk melanjutkan studinya gitu S2 ataupun S3 karena ketika kita mendaftar atau mencari beasiswa tentu yang dilihat adalah bagaimana track record kita sebelumnya gitu di dunia penelitian kalau dikasihkan berarti kan salah satu indikator gitu bahwa kita pernah menjadi peneliti dan juga bagaimana kualitas publikasi kita kayak gitu oke oke nah itu buat teman-teman juga yang mau ke Jepang orang kayak Shopee ini kita tuh kebanyakan ke Jepang ya kalau gak salah selain Jepang ada gak sih ke Kairo Malaysia 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 Kairo gak ada Kairo ya gak ada kayaknya belum itu anak teman saya namanya Kairo oh iya ini ngelawak pasti nih ngelawak ini ngelawak oke beneran beneran anaknya anaknya anak 2009 juga teman saya fisika 29 namanya Kairo anaknya namanya Kairo 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 beneran serius beneran namanya Kairo anaknya Avan oh pasti lahir di Ciamis bukan oh bukan degal masih ma dong jawabnya Kairo itu pelesetan orang menter tuh kayak gitu Kairo kita lanjut 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 ke Mas Dandi ya Mas Dandi ini kan Mas Dandi ini agak stress Mas Dandi ya mohon maaf ya Mas Dandi jadi gini Mas Dandi kan itu seorang yang dijadikan panutan untuk para alumni termasuk para alumni 2008 juga ya ya orang paling jenius dalam satu akad menurut menurut Mas Dandi yang sekarang notabene seorang peneliti di Watan itu seberapa penting sih pembuatan jurnal ilmiah dan publikasinya sangat penting seperti yang Mas Eka sampaikan jadi bagi pribadinya individunya itu juga berpengaruh kekarirnya bagi instansi itu juga berpengaruh terkait dengan tadi agak capean bagi Indonesia juga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia pengaruhnya semakin banyak semakin bagus atau sedikit tapi berbobot tinggi itu kayak gimana itu semakin banyak dan yang semakin berkualitas oh dua-duanya ya oke 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 terus yang terakhir Mas Pima nih malutan kita semua silahkan Mas Pima untuk berdoa ya silahkan berdoa jelasin lah silahkan seberapa penting menurut Mas Pima nih ini kalau dari segi pribadi kan berarti untuk kenaikan jabatan fungsional ya begitu ya jadi dari mulai asisten ahli apa namanya lektor gitu ya sampai ke sampai ke profesor seperti itu itu kan itu kan apa untuk kebutuhan pribadi ya untuk karir ya untuk institusi juga bisa apa namanya mengangkat nama institusi kemudian tadi sudah bisa disebutkan bisa mengangkat nama bangsa dan sebenarnya yang paling penting dari seorang peneliti ini di luar ya di luar motivasi apapun begitu yang namanya peneliti itu kan meneliti motivasinya banyak sekali banyak sekali motivasinya bisa dia ingin apa ingin memenuhi tuntutan tuntutan instansi seperti itu kemudian dia dia menginginkan kenaikan jabatan fungsional yang nanti kaitannya dengan akreditasi dengan materi seperti itu kemudian ada yang menginginkan ketenaran ketenaran branding dan segala tapi satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh semua peneliti seperti itu itu adalah pertama yang seperti Ajun bilang tadi curiosity curiosity itu itu yang seperti Ajun bilang tadi jadi motivasi paling utama dari seorang peneliti adalah keingin tahuan karena nanti dari keingin tahuan itu kita akan mendapatkan jawaban kita akan mendapatkan jawaban perangkaian proses ilmiah dan dari jawaban itu adalah hati yang sangat berharga bagi kemajuan peradaban bagi kemajuan ilmu pengetahuan karena dari produk-produk produk-produk pemikiran kita dari produk-produk penelitian kita ini nanti bisa membawa masyarakat beberapa langkah lebih maju kita hari ini kita sudah mengenal ada laptop kemudian ada GPS ada GPS apakah dulu Einstein pernah terbayang bahwa teori relatifitas umumnya itu akan digunakan sebagai GPS atau apakah dulu Newton itu pernah terbayang bahwa teori gravitasinya itu nanti bisa digunakan untuk eksplorasi barang tambang seperti itu tidak pernah terpikirkan tetapi itu hasil hasil karya gitu ya yang menjadi simbol intelektual umat manusia yang nanti akan bisa mengubah arah sejarah itu yang paling penting oke mantap sip oke teman-teman usah berkata-kata ya postnya ya udah itu udah termasuk oke teman-teman sebelum kita ini ya sayonara ini ada ada minta games nih buat teman-teman nih ada games buat untuk buat para pembicara ya nanti ini ada hadiahnya ada hadiahnya lah ya dari siapa tuh kakak hadiahnya berupa pocher apa namanya pocher belanja diskon 50% dari online shop hijab store Zunaira gitu ya nah nanti ini aku aku share dulu ya nanti kita bikin apa namanya quiz ya quiz ini nanti aku share linknya linknya mana nih nanti silahkan teman-teman pembicara di klik apa linknya nanti kalian diarahkan ke sebuah browser kalau gak salah ya oke browser disitu nanti ada pertanyaan pertanyaan silahkan pertanyaannya lebih susah dari pertindang banget pertanyaannya kakak boleh gak di share screen biar tahu pertanyaannya sebentar ya ganteng penasaran dia kan kak Nunu masuk juga ya sebagai peserta tapi jangan jawab iya ini udah-udah masuk semua belum nih belum kayak gini sih belum belum ya sabar nih loading tuh itu Agus Kurniawan yang cara ya kode ini yang tadi ini yang tadi ya terus gimana caranya aduh aku gimana ini aku gak ngerti belum join join dulu dong ini ada nih Isto Istjito Istjito siapa Istjil 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 Mas Mimah udah masuk iya dan hello hello Eka udah Sofi udah berarti tinggal Mas Mimah nih iya Mas Mimah di chat mas di kolom chat ya mas iya di kolom chat oke ikut semua aja biar rame iya 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 nanti kita menang kak gak boleh kita gak usah menangin meramaikan gimana Mas Mimah diketik namanya terus disubbit di join gimana Mas Mimah oh jaringan ya iya jaringannya ini harus ikut nih Mas Mimah ini oh iya Pak Rodi bisa jawab oh Pak Rodi kita masuk sekui sekui punya gue sekui mana Mas Mimah udah emang belum kan Izul Izul gak ikut Izul gak apa-apalah asal ikut aja ikut tapi gak dapet hadiah Izul itu Pak Mungkas nanti oke Kakak Nunu Kakak Ardu Kakak Agus jangan jawab yang bener salah-salahin ya iya iya oke oke kalau kita tahu jawaban bener kita ruta lah kita juara siap siap gimana ini Mas Mimah udah ya Mas Mimah ah oke si aman ah tutup bocoran dulu nih ini pertanyaannya yang buat dosen loh ya ini pertanyaannya seputar Mipa Unsud terus di satu pertanyaan 10 detik ya jadi siapa yang cepat dan tepat itu jadi juaranya ya aku 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 mulai ya siap oh udah apply nih silahkan mana waduh silahkan aduh luar biasa oke kita lanjut ya lanjut banyak yang tahu lanjut wah mampus loh pertanyaannya 10 detik emang riset dulu ya iya lah iya riset dulu oke ada yang bener loh ada yang bener lanjut 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 luar biasa admin lanjut ayo ayo coba coba yang bener siapa coba kita lihat ada yang salah siapa yang ada yang jawab padui ada yang jawab padui eh diem eh diem lanjut lanjut oke ayo siapa teknisi ayo sis 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 nostalgia nostalgia ini nostalgia oh paling banyak jawaban papujo jawaban paling banyak papujo ternyata bener padui ya jawabnya padui terlihat lanjut ayo ini ayo ayo randila siapa dium dong pada jawab semua ada yang jawab oke oke lanjut lanjut ayo 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 ini menguji keimanan kita ini ayo ketahuan nanti gak pernah kamu sholah oke ketahuan kan sangat mengecoh sekali sangat mengecoh lanjut oke ayo 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 paling senior nih gila gila lanjut gak ada yang jawab papilal gak ada yang jawab papilal gak ada lanjut halo siapa nih pibilal lah jangan kasih tau diem paslima diem oh iya banyak bener ya bener pabilal ya udah pada tau kalau ini diem 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 jawab sendiri jawab sendiri jawab sendiri jawab sendiri tarap banyak yang bener ada yang pilih pabilal ini pabilal kan udah punya istri tadi ya ini pilih lagi ya berarti diantara kalian yang nyalahin jawab lanjut yang pilih pasnya Pak Hartono siapa ayolah ini yang fisika hitung 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 ayol 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 pusing oke sangat mengecoh sekali saudara-saudara oke oke siapa yang kita jangan menang ya gue bener semua eh kok bener semua jawabannya wow eka eka bener semua loh eka bener semua luar biasa banget oh iya ya kalau menurut sejati itu ini dewanya 2009 nih dewanya 2009 luar biasa gak salah gue bergurung sama lu gue gak salah bergurung ini gak tau sebetulnya pasti pasti terkait sama ini jumlah toilet itu itu nembang aja oke oke jadi nanti semua pembicara ada apa voucher voucher diskon 50% untuk pembelian produk Zenaira kurang lebih ini ya produknya nah ini kerudung nih makasih ini siapa sponsornya ini Zenaira ini Zenaira official nih istri Muno istrinya Nuno iya kayaknya deh nanti nanti vouchernya dikirim ini ya via whatsapp ya ternyata promosi dagangan sendiri lumayan ditonton sama alumni alumni iya bener 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 nanti vouchernya saya kirim lipyah whatsapp nanti disitu dikasih tau ketentuannya sama ini lain-lainnya ya tapi Bekasi oh iya Bekasi jadi ini keunggulannya itu dia bahannya koal koal itu mungkin kita bisa searching sendiri lah dia itu mudah dibentuk mudah dibentuk dan bahannya lembut seperti itu ya dengerin dong produk knowledge jangan dia yuk udah ya cukup ya oke bahannya kuat ya kuat insyaallah bisa menambah keimanan kita lah terhadap amin kita oke mungkin apa ya minta teman-teman sedikit aja lah menyampaikan mungkin harapan untuk kuantum depannya seperti apa itu sedikit aja silahkan mungkin dari siapa nih dari sofi dulu mungkin sofi dulu harapannya buat kuantum semoga bisa berkembang karena kan kita umurnya masih masih baru ya semoga bisa berkembang dan juga bisa memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam berkarya gitu dan juga mengembangkan jurusan fisika unsus itu sendiri oke terima kasih lanjut lagi ke Mas Dandi silahkan Mas Dandi ya semoga bagi pengurusnya semakin solid semakin bagus bagi seluruh apa namanya anggota anggota juga semakin dan semoga untuk fisika semoga bisa dapat akreditasi amin oke lanjut ke Mas Eka ikatan aluminya makin kuat saya juga minta maaf karena belum banyak berkontribusi di sana semoga ke depan bisa banyak waktu untuk banyak kontribusi di sana siap-siap ditodong siap ditodong siap ditodong kalau bisa kenapa enggak siap ditodong ini kita sebenarnya menungguin ini apa lahiran on the spot online 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 live Mas Fima belum ditanya Mas Fima oh iya makanya oke selanjutnya Mas Fima silahkan kedengeran suaranya jelas jadi harapan saya untuk kuantum semoga menjadi ikatan alumni yang kuat begitu ya jadi setelah kuat terus juga memiliki apa namanya wadah untuk ya sebagai kekeluargaan silaturahim juga sebagai wadah untuk mengkanalisasi jadi untuk apa namanya menjadi channel bagi para apa namanya mahasiswa yang nantinya mau memasuki lapangan pekerjaan jadi nanti kuat bisa menjadi sebuah perowongan lah menjadi sebuah jalan begitu untuk mengakses informasi tentang dunia pekerjaan dan melakukan analisasi jadi apa-apa yang sudah di di apa namanya para alumni yang sudah lulus jadi kita menjadi channel bagi adik kelasnya seperti itu terutama untuk lapangan pekerjaan itu saja oke terima kasih mas Yuma ya terima kasih oke teman-teman mungkin yang tadi udah mantangin kita udah jelas ya pentingnya jurnal ilmiah dan publikasinya nah kita dari Departemen PSDM nih ada rencana mau ngadain nih pelatihan tentang pembuatan jurnal ilmiah yang menarik yang tadi udah dibahas lah gitu ya gimana kita bikin jurnal ilmiah terus gimana kita publikasinya yang tepat seperti apa itu nanti kita ada apa namanya pelatihan kapan Dut kira-kira Dut tanggal 10 April ya nanti akan via Zoom kebeneran kita juga akan kolaps dengan Himafi pasti pembicaranya gak kalah seru daripada yang sekarang aduh pembicaranya yang tadi diem aja sebenarnya tuh yang emang gak boleh ngomong itu pamungas iya kalau di kalau di layar gue tuh yang pojok kanan nih apa kiri ya itulah iya sama itu dari saya pokoknya jangan lupa join free gratis gratis terus ada doorpress-nya ya kalau gak salah terus ada apa lagi sertifikatnya ya yang pasti ada kita sih yang pasti ada kita sih yang pasti belum nyiapin ngomong apa sih ya yang pasti ada kita sih oke 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 boleh gak kita foto kita foto kita foto boleh boleh bisa dibuka kameranya semua kakak-kakak open cam dulu sebentar ya kita foto mas Ajun sama mas Hardut ini ya ngambil foto ya iya aku ambil dari Pak Izul aku pakai handphone pakai hand aja kakak Hardut tolong astaga iya ya silahkan bilang oh ya oke tiga dua satu lagi 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 jangan kakak jangan kakak jangan kakak oke dua satu Eka belum Eka udah on cam Ayo ngomong Jun sekali lagi ya tiga satu dua oke terima kasih banyak teman-teman yang saya kukuhin terima kasih terima kasih Sopi Mas Dandi Sopi Eka buat Izul juga terima kasih aduh you Terima kasih.